Marcel Widianto siap lakukan ini selesai diperiksa terkait beli video Dea on Defense banjir dukungan bagikan foto barang awak media usai menjalani pemeriksaan terkait pembelian konten dewasa Dea on Defense Marcel Widianto ungkap bakal lakukan ini atau banjir dukungan dilansir rewok keren, nama komika Marcel Widianto mendadak heboh terseret dalam kasus selebgram Dea on Defense yang sempat ditangkap karena dugaan kasus pornografi hal ini bermula setelah dia menyebut adanya komedian Bernicelle M yang membeli konten video dan foto-foto dewasa darinya pabrik sontak heboh menerkan nerka komedian M yang dimaksud tak lama setelah itu terungkap sudah jika sosok komedian itu terungkap sudah jika sosok komedian yang dimaksud tak lain adalah Marcel Widianto sebelumnya digabarkan bahwa Marcel membeli hingga 76 konten dewasa Dea on Defense karena hal itu dia lantas mendapatkan panggilan pemeriksaan dari polisi tepatnya pada di kamis 7 April lagi tadi Marcel pun telah memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut terbaru Marcel lantas kembali menyapa publik melalui sebuah ungaan Instagram miliknya nampak Marcel tersenyum lebar saat berfoto bersama banyak media yang sudah menunggunya bersama dengan itu Marcel memberikan sebuah komentar sikap selesai menjalani pemeriksaan seperti yang terlihat dalam fotonya tersebut Marcel mengaku siap untuk menghibur kembali sebagai seorang komedian full senyum terima kasih semesta untuk siap menghiburmu kembali tulis Marcel di Instagram berpadanya tak butuh waktu lama penyiarkan artis dan akun centang biru langsung meramaikan kolom komentar miliknya penyedari mereka memberikan dukungan ataupun disuntikan semangat kepada Marcel sebut saja misalnya kedua arti Padri Faisal Edris Randa dan masih banyak-banyak versi serupa berdatangan dari netizen yang menilai masalah Marcel tak sebesar dibesar-besarkan sementara itu sebelumnya Marcel sendiri telah menyampaikan permohonan maaf dengan gaya lalkan Marcel menuliskan sesuatu mengatui kenakalannya yang dimilai bukan sebuah tindak kriminalitas Maafkan kenakalanku ya teman-teman, aku menang nakal tapi gak mau kriminal Tunggak maafkan di Instagram kala itu Dan menurut kalian bagaimana komentarnya? Tulis di kolom komentar ya geng Terima kasih telah menonton!